Nah kemarin itu satu orang sudah mau masuk Islam Tapi kok gak jadi mungkin kalimat saya salah atau gimana Padahal maksud saya benar Jadi gini, kemarin itu udah bilang begini Dia kalau panggil saya Chris Chris, aku tuh tertarik sama Islam Diawis saya tuh agak indah, ya tak Islam ini saya Tapi setiap kali saya ketemu konco Islam, kok mesti digodoh? Maksudnya, ya orang Islam ini digodoh, ya orang godani terus orang ujian nih Aku loh gak pernah digoda, gitu dia bilang Terus saya bilang, ya memang sih Dulu waktu saya belum Islam juga gak pernah digoda Terus dia bilang, lu kan apalagi kamu membenarkan Iya, gak pernah digoda Gitu, iya soalnya percuma Iblis setan gudong bakal podo penghuni neraka Saya gitu kan Ngomongan lu gak enak, terus langsung gitu Kok gak sih itu bener-bener bu ini Padahal, maksud saya kan bener Ya dulu sama, saya waktu masih disana gak pernah digodoh Nah setelah di Islam baru digoda Bismillahirrahmanirrahim Dan apabila dia diolo-olo Dianu sama orang-orang yang bodoh Dia membalasnya dengan kebaikan Dengan salam Tuh Gak gampang ya Gak gampang loh Kita diolo-olo Balasnya dengan salam Biasanya diolo-olo Iblis Apalagi kalau ngomong konco Balasnya mas Sabaran Nah ini setan gak siram Maka yang bener itu Kita kalau diolo-olo dibalas dengan kebaikan Dibalas dengan kebaikan Malah diberi salam Makanya sampai ada hadis-rasul begini Kalau kita sampai Terjadi perdebatan Atau kita di Dijahili ya Dijahili Nek, bosan jawabnya itu digarai Nah, apa bahasa jahil? Apa? Dikerjain Dijahili ya? Nek, nek jawabnya itu digarai Wah ini gak rahi Bahasa jawabnya itu kaya ya Gak rahi Indonesia ini apa? Jahil bukan juga Masih kurang Gak rahi itu beda Nah, pokoknya kalau diorang digarai Itu rasul bilang Fakunu saum Afan ani saum Jadi Sampai-sampai Kalau kita digarai orang Suruh ngomong Mohon maaf ya Saya puasa Terus suruh tinggal orangnya Sampai dia jadi seperti itu Sama rasul Walaupun dia gak berpuasa Jadi Kita gak puasa Tapi kalau diorang digarai terus Cukup Bilang ke orangnya Mohon maaf Saya puasa Terus Tinggal Kenapa setiap kali Dicoba seperti itu Orangnya gak jadi Menggarai Langsung diam Padahal gak berpuasa Dan saya Dia pernah mencoba Apa Mencoba hal itu Karena saya suka digarai Sama Grup-grup saya Yang masih Belum Belum dapat didayah Kalau pas kumpul Wah Kalau sudah Saya cuman Saya bilang Sepurah nih Aku lagi posong Jadi Langsung gak nggarai lagi Diop Kemarin itu Satu orang Sudah mau masuk Islam Tapi kok gak jadi Mungkin Kalimat saya Sawah Atau gimana Padahal maksud saya Benar Jadi gini Kemarin itu udah bilang Begini Dia kalau panggil saya Chris Chris Aku tuh tertarik Sama Islam Diawis saya Kau gendang Dia tak Islam ini Tapi setiap kali Saya ketemu Konco Islam Kok mesti digodoh Maksudnya Ya orang Islam Digodoh Ya orang godani Terus orang ujian Aku loh gak pernah digoda Gitu dia bilang Terus saya bilang Ya memang sih Dulu waktu saya Belum Islam juga gak pernah digoda Terus dia bilang Lu kan Apalagi kamu membenarkan Iya Gak pernah digoda Gitu Iya soalnya Percuma Iblis setan gudong Bakal kodoh Penghuni neraka Gitu kan Ngomongan lu gak enak Terus langsung gitu Kok kasih teman Bener 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 Maksudnya kan bener Ya dulu sama Saya waktu masih disana Gak pernah digodoh Nah setelah di Islam Baru digoda Nah itu bener Ya bener Nah bener Bener Soalnya Bian jaman Masih di gereja Gak pernah digoda Nong podoh Konconi Gak Gak pernah Bolo Kuka HP Konconi Jadi Gak pernah digoda Wah Ngomongan lu gak enak Langsung gitu Kok Sampai hari ini Belum masuk-masuk Keput ceg Kena itu Gak pernah digodoh 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 Terima kasih.